Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi sama mimin awi hei sang pun tidak mengerti maksud dari cunji yu bagaimana hanya dengan spil cunjuel bisa lolos dari master sekte pedang cunji pun berpikir selama murid serta master sekte pedang terselamatkan patriark sekte pedang pasti hatinya akan tergerak dan selama hatinya tergerak menurut hei sang apa yang akan terjadi dengan yun sue hei sang pun setuju dengan pernyataan cunji yu jun sue tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pertahanan dari kematian untuk itu hei sang akan menulis dan mengirimkan kembali surat ke zoki bersama dengan pilnya bisa mengabarkan kalau beberapa hari yang lalu dia telah berdekosi diskusi dengan para tetua dan memutuskan untuk membiarkan semua murid disekte untuk turun gunung dan berlatih dan bila cunji yu berkenan dia bisa pergi dengan mereka dan berbagi pengalaman cunji yu pun mengerti dan mungkin akan mempertimbangkannya karena tidak ada hal yang lain disampaikan hei sang pun diperbolehkan pergi oleh cunji yu ya meskipun rada ngelak cunji yu pun akhirnya pergi juga eh cunji yu hei sang pun pergi juga di luar hei sang berpampasan dengan master sekte tian wu yang berdiri di samping kendela hei sang pun kebingungan apa yang dilakukan master sekte disitu master sekte pun beralasan dan kalau dia datang untuk melihat saudari junior dan mengucapkan selamat karena dia berhasil menerobos karena cunji sedang beristirahat dan tidak ingin diganggu hei sang pun menggelandang master sekte agar ikut dengannya cunji pun bertanya apakah heng yu mendengar apa yang dia katakan kepada muiwei yang muncul karena sepertinya heng yu sengaja ingin menemukannya kalau tidak dia bisa tergi dengan tenang tanpa perlu melempar kerikil ataupun tetap di samping jendela untuk ditemukan oleh hei sang muiwei pun menawarkan kepada cunji yu kalau dia bisa langsung membunuh dan menghubungkannya namun karena dia meski mengupungkannya juga melempar ke leker ingatkan kalau dirinya ada disitu jelas dia bukan musuh dari cunji yu dan cunji yu untuk mengabaikannya begitu saja muiwei pun sekali lagi mengemburi cunji yu dan apakah benar seperti itu karena kalau dia membantu muiwei tidak perlu banyak usaha untuk membunuh seseorang meski begitu cunji yu tidak menerima tawaran dari muiwei apalagi masih tersisa 6 bulan sebelum kompetisi besar di masa itu dimulai jadi dia masih ada banyak waktu muiwei pun memandangi cunji yu dengan sesama hingga membuat cunji yu bertanya apa yang sedang dia lihat muiwei pun berkata kalau tidak ada cuma dia melihat meskipun cunji yu keras dan berhati lembut dia ternyata juga imut selamat menikmati 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 selamat menikmati